Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku It's time for speak up Oke, kali ini kita tetap bahas seputar corona Tapi yang akan kita bahas yakni tentang Apa sih dampak dari virus corona ini terhadap pelaku industri ekonomi Dan apa saja pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia Yang sudah dilanggar karena situasi pandemik ini Kali ini aku bakalan collab dengan Siti Habibah Selaku koordinator riset LBH Surabaya Post Malang Dan paralegal dari JIP wilayah Malang Jadi langsung aja kita hubungi dia melalui sambungan zoom Oke Halo Siti Habibah Halo Mbak Mega Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat-sehat aja Mbak apa kabar? Alhamdulillah juga, ini masih dalam masa karantina juga By the way, gimana nih tanggapannya tentang virus corona yang lagi Apa ya, ini ya situasi lagi going down ini? Sebenernya kalau dari aku pribadi Karena aku juga sebagai paralegal komunitas dari jaringan Indonesia Positif Ada kendala tersendiri yang bahkan biasanya Kalau teman-teman komunitas itu punya problem Biasanya aku bisa pergi langsung ke lapangan untuk membantu mereka melakukan advokasi Tapi sekarang yang bisa dilakukan hanyalah konsultasi-konsultasi online Baru-baru ini, aku juga dilema mbak karena ada teman-teman dari komunitas Jadi komunitas LSL Dia ditolak di rumah sakit Untuk operasi Kebetulan dia orang dengan OD Jadi dia dirujuk Dia dirujuk ke RSSA Jadi sebenarnya saat kandanya gak ada COVID nih Aku bisa gitu loh, misalkan bantuin Advokasi, kenapa harus dirujuk gitu loh Karena kalau misalkan dari segi kesehatan mungkin sudah terpenuhi Cuma mungkin karena memang dia statusnya OD Kebanyakan rumah sakit-rumah sakit itu Kadang kebanyakan nih mbak kalau di malam Itu menolak dengan alasan Siapa nanti yang akan mengganti biaya sterilisasi dari alat-alat yang sudah dipakai Buat OD tersebut Oke, jadi disini kayak ada diskriminasi gitu ya Terhadap pasien OD ya Iya, ada diskriminasi Karena kan, ya kadang juga nih Aku dapat cerita dari teman-teman Kalau di layanan tuh Misalnya nih teman-teman LSL Mereka misalkan sedang di CT atau konsultasi gitu kan Terkait dengan penyakit mereka Kadang ada stigma Apa, nikah gitu kan Padahal kan kalau misalkan Teman-teman LSL itu kan Ya kalau di Indonesia tidak akan pernah bisa menikah kan Artinya sebenarnya tujuan dia Dia menanyakan Kamu kapan berubah dari perilaku seksual kamu Menuju perilaku yang normal seperti orang pada umumnya Hal-hal seperti itu kadang Membuat kebanyakan para ODF di Malang itu harus berfollow up Mereka mager untuk kelayanan Karena kelayanan kadang melakukan stigma-stigma seperti itu Oke, jadi kayak Oke, bener ya Jadi masih Terhadap LGBT Itu masih ada diskriminasi Dan masih ada kayak Orang-orang berpikiran Oke, kamu itu penyakit Begitukah Harus disembuhkan Kamu, oke Dan itu juga berdampak berarti ya Terhadap kayak saat ini kan Corona ini lagi mewabah Dimana tenaga medis itu mulai berfokus Untuk meminimalisir penyebaran dari Corona Jadi itu juga terdampak untuk penyakit-penyakit lain Seperti HIV-AIDS Seperti yang lainnya Begitu ya Ya, udah pasti Apalagi kan sebenarnya Terkait dengan obat-obatan ya Teman-teman ODF itu kan sebenarnya Dia harus Mengkonsumsi obat-obatan setiap bulan kan sebenarnya Yang sudah disediakan oleh layanan Cuma kemudian Karena adanya pandemi ini Otomatis Apa ya Obat-obatan yang tersedia pun Itu mengalami penurunan Karena kan Apa namanya Pengiriman dari Dari Pusat ke provinsi Terus kemudian ke kabupakaten Itu kan mau tidak mau juga sedikit mengalami gedala Untuk dimalami sendiri Posisi obat Untuk teman-teman HIV itu Katanya sih aman Untuk bulan ini Bulan depan itu Masih harus pengajuan kembali Oke Oke jadi begitu Terus Apa ini ya Saran atau mungkin Solusi bagi pemerintah Dan juga saran bagi pasien ODF Di situasi pandemi ini Mungkin kalau untuk Teman-teman ODF ya Mereka harus Banyak Jaga kesehatan Karena kan memang ODF ini kan Dia sistem imunitas tubuh juga ya Yang Apa namanya Yang menjadi kendala Apalagi kan corona ini juga Menyerang sistem kekebalan tubuh Jadi ODF itu sebenarnya adalah Salah satu orang yang juga Rentan Terhadap penyakit-penyakit Salah satunya Seperti COVID-19 Terus juga menarik Mbak Beberapa Beberapa waktu terakhir ini Oke Saya dapat laporan Dari teman-teman paralegal JIP Surabaya Mereka melaporkan Ada salah satu Media Dimana Ada statement seperti ini Pemakaman Untuk Pemakaman Untuk Pasien COVID-19 Sama seperti Pemakaman ODF Katanya Itu sebenarnya Stigma ya Stigma ya Itu sebenarnya Itu stigma Maksudnya kan Teman-teman dengan HIP positif Itu Itu tidak separah itu Mereka masih bisa Dimalinkan Mereka masih bisa Disolati Dan Teman-teman Kelompok dukungan Sebaya yang Sama-sama juga ODF Mereka juga Masih turun Ke Kelihang lahat Untuk Mensolatkan Dan sebagainya Karena kan sebenarnya Tersebenarnya Ketika ditanya Ke masyarakat Kenapa kemudian Terjadi stigma Pada teman-teman ODF Salah satunya adalah Mereka tidak pernah Mendapatkan sosialisasi Wukur edukasi Tentang penyebaran HIP itu seperti apa Jadi mereka Menyamakan ya Iya Jadi mereka Menyamakan Padahal kan COVID Lebih cepat ya Kalau HIP Kalau tidak berhubungan Seksual Misal Atau tidak ada Apa namanya Sering Gonta-ganti Jarum suntik Bagi penasun Atau pun Donor darah Dan sebagainya Itu Yang tidak akan menular Di Malang juga Ada Anak SMP Dikeluarkan dari sekolah Karena statusnya Yang kodis Itu tadi Hal kan Itu tidak berpengaruh Karena HIP tidak menular Melalui Jangan Oke Jadi sebenarnya Itu gini ya Pada intinya adalah Jangan disamakan Antara pasien HIV AIDS Dengan virus corona Begitu ya Karena dampaknya pun Sudah berbeda Dampaknya berbeda Penyebarannya pun Juga berbeda Begitu ya Oke Jadi Jangan Jadi guys Jangan didiskriminasi Kalau pasien HIV AIDS Tapi dia Tidak positif Corona Itu bukan berarti Kalau mereka meninggal Harus dimangkam-kam Kayak corona Seperti itu ya Ya Oke Memang Saat ini Sudah ada Kasus Belum Pasien HIV AIDS Yang positif Corona Di Malang Atau di Indonesia Mungkin Kalau itu Aku belum ini Belum tahu Soalnya kan Kalau status Odi kan Gak ini Hasil Jadi gak mungkin Dipublish Oke 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 Bener banget ya Ini bener-bener Mengedukasi banget ya Guys ya Karena disini Kita jadi tahu Kita jangan Mendiskriminasi Atau memperlakukan Orang-orang itu Sama rata Oh kamu pasien Corona Oh kamu pasien Odif Oh kamu DBD Atau apa Kita gak boleh Menyamakan Menyamakan pasien itu Gitu ya Oke Oke Bener banget Makasih loh ya Untuk informasinya ini Ini penting banget Terus yang Untuk terakhir Mungkin kamu ada saran Atau ada Pesan Kepada teman-teman Yang Di luar sana Yang saat ini Mereka gak bisa Stay at home Atau Saat ini Mereka masih Bisa stay at home Itu gimana Sarannya Atau pesannya Buat teman-teman Yang ini Yang di rumah aja Sarannya adalah Waktu di rumah itu Akan terasa sangat Membosankan Ketika kita Tidak bisa melakukan Apa-apa Tapi ketika teman-teman Bisa Membuat sesuatu Yang lebih produktif Kayak Misal mahasiswa nih Mbak 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 Mahasiswa Misalkan Dia bisa Belajar Bikin buku Misalkan Untuk menambah Apa ya Portofolio dia Ketika mau lulus kuliah Nanti Untuk mempermudah dia Ketika akan mendapatkan kerja Terus kemudian Kalau untuk Tadi Misalkan Agar Apa namanya Agar nanti Kedepan Setelah pandemi ini Dia bisa bisa Dikerja lagi Atau mau buka Perluang usaha baru Cobalah ikut Dalam pelatihan Yang diadakan oleh Kementerian tenaga kerja Karena kebetulan itu juga gratis Mungkin bisa membantu Menambah Skill Oke Dan untuk Para pejuang Keluarga yang ada Di luar sana Mungkin harapannya adalah Tetap jaga Kesehatan sih Ya harapannya Kalau ke pemerintah Adalah Pemerintah Tidak memutus Mata rantai Bantuan Dan tetap Melaksanakan Bantuan-bantuan Yang diberikan Pemerintah Selama ini Itu secara Apa ya Secara konsekuen Karena kan sebenarnya Bantuan-bantuan Masyarakat yang tidak Mampu ini Banyak sekali ya Bantuan dari pemerintah Salah satunya Seperti PKH Program Keluarga Harapan Jadi harapannya Dengan adanya pandemi ini Bantuan-bantuan Kepada masyarakat miskin Itu tetap berlanjut Hanya saja Jangan sampai Penerimaan dari Sembako-sembakonya itu Bergerombol Tapi Pemerintah-pemerintah Desa Harus ada Semacam sistem Dimana salah satunya Adalah Door-to-door Jadi pembagian Pekaskin Pembagian dana PKH Kalau masyarakat Tidak mampu Atau jaling Mit mantra Kalau yang di Jawa Timur Bantuan dari Gubernur Itu bisa dilakukan Dengan cara Door-to-door Dan juga Jangan sampai Karena adanya Pandemi ini Dana yang seharusnya Digelontorkan Untuk dana sosial Kepada masyarakat yang Tidak mampu Itu malah Dikalokasikan berbeda Dikalokasikannya berbeda Itu sangat berbahaya Terus kemudian Ini juga Ini terkait dengan Dengan kesehatan sih Jadi sebenarnya Juga kan Banyak kasus ya mbak Kenapa kemudian Orang bertanya-tanya Kenapa sih Pasien atau Tenaga kesehatan Itu tidak dilengkapi Dengan alat Pelindung diri Yang baik Misalkan Sampai Sampai beberapa Apa Beberapa Hari terakhir ini Kan banyak sekali Kemudian Menangis Ataupun artis Yang melakukan Apa ya Yang melakukan Donasi Donasi Ataupun menggalang Donasi sendiri Sebenarnya Kalau kita lihat Di peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 Itu ada Terkait dengan Kewajiban rumah sakit Dan kewajiban pasien Di dalam pasal 2 Angka 2 Huruf A Itu dijelaskan Bahwa rumah sakit Mempunyai Kewajiban Mengupayakan Keamanan Untuk pasien Untuk Petugas kesehatan Dan juga Apa namanya Dan juga Pengunjung Salah satunya Kalau kita Lihatkan Di pasal 23 Di permen yang sama Itu juga dijelaskan Keamanannya itu Seperti apa Yaitu Di ayat 2 Menetapkan Prosedur Keselamatan kerja Dan melakukan Pencegahan Resiko Penyakit Akibat kerja Jelas Covid Adalah penyakit Yang sangat Beresiko tinggi Dan seharusnya Tanggung jawab Untuk Mengadakan Alat pelindung diri Itu tidak hanya Menjadi kewajiban Dari pemerintah Semata Tapi itu harus Menjadi kewajiban Dari rumah sakit Rumah sakit Untuk melindungi Penaga kerjanya Karena zaman Belum ada bantuan Dari pemerintah Terus kalau tidak Ada bantuan Dari pemerintah Rumah sakit Diam saja Benar banget Iya itu tidak Karena sebenarnya Juga mbak Itu kalau Misalkan Dilihat dari Sanksi Itu ada Sanksi Dari yang paling ringan Sampai yang paling berat Sanksi yang ringan Itu bisa berupa Teguran Tapi kalau Sampai ada Dokter Yang meninggal dunia Akibat Tidak ada Tidak ada Apa namanya Alat pelindung Diri yang memadai Padahal sudah Diketahui bahwa Resiponya itu Sangat berbahaya Dia bisa dituntut Salah-salah Tuntutannya itu adalah Ini kalau yang paling ekstrim Dia bisa sampai Rumah sakit itu Diberhentikan Diberhentikan Oh my god Oke Oke Karena ini Masalah nyawa Kita tidak bisa Hanya mengandalkan Bantuan pemerintah Sementara Selama ini Rumah sakit juga Memangkir Apa ya Rumah sakit juga Mengambil keuntungan Dari pekerja-pekerja medis Itu kan Maksudnya keuntungan Dalam hal ini Sebelum pandemi Mereka juga Apa ya Juga membantulah Pendapatan rumah sakit Masa ketika mereka Membutuhkan rumah sakit Kemudian abai Dan hanya menggantungkan Harapan pada Itu kan Sangat mengecewakan Benar banget Oke Oke Mbak Habibah Makasih banyak ya Untuk cuap-cuapnya Oke Mbak Gimana Gimana Ada Ada lagi yang mau disampaikan Ada ini Ada ini Satu lagi Terakhir Yaitu tentang Perpu Perpu Terkait dengan Kepijakan Keuangan negara Dan stabilitas Sistem keuangan Untuk penanganan Pandemi Coronavirus 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 Atau COVID-19 Oke Nah itu Ada salah satu pasal Tepatnya di dalam Pasal 27 Ayat 1 Pasal 27 Ayat 1 Dan ayat 2 Itu sangat berpotensi Terjadinya Korupsi Menurutku Oke Kenapa Karena disana itu Dijelaskan bahwa Anggota KSSK Sekretaris KSSK Anggota Sekretariat Pejabat Pegawai Kementerian Keuangan Bank Indonesia OJK Lembaga Pinjaman Pinjaman Sempanan Dan pejabat lainnya Berkaitan Dengan pelaksanaan Peraturan pemerintah Ini Dia tidak bisa Dituntut Baik secara Perdata Baik secara Pidana Maupun Tata usaha negara Karena Tiket baik Untuk Membantu Penanganan COVID-19 Padahal kita Tidak pernah Tahu ya Bagaimana Pengalokasian Anggaran ini Dilakukan Dan apakah Anggaran ini Benar-benar Terealisasi Untuk semua Kalangan Untuk semua Rumah sakit Kita juga Tidak tahu Tapi masyarakat Disini itu Pak prosesnya Untuk Melakukan Pengawasan Ketika terjadi Tindak pidana Ataupun Tindak Perdata Misal Penolakan Dari rumah sakit Itu kan juga Merupakan Pengarang Nah Kalau misalkan Pemerintah Kemudian Diberikan Salah satu Immunitas Mereka Tidak bisa Tidak bisa Dituntut Baik perdata Maupun pidana Maka potensi terjadinya Korupsi disini Sangat besar Karena tidak ada Yang bisa Menyentuh mereka Sangat sekali Ada hal Kalau kita lihat Bukidana Itu kesalahan Bisa terjadi Karena Kesengajaan Dan Ketelalaian Bisa saja Mereka memang Tidak sengaja Untuk Melakukan Pendistribusian Dana Misalkan Dan itu Tidak sesuai Misalkan Bisa saja Mereka tidak sengaja Tapi mereka Kalau bisa masuk Dalam kategori Apa Apalagi Dana yang Dibelontorkan Itu Sangat besar Sekali Oh my god Jadi Guys Jangan korupsi Tapi Bukannya KPK Sudah memberi Instruksi Jika korupsi Di momen Seperti ini Hukumannya Mati Sebenarnya Kalau Di Undang-undang Tentang Penularan Penyakit Penyakit Biasanya Memang Kalau korupsinya Terjadi Pada Pada Saat Wabah Seperti ini Pada saat Negara lagi Susah Hukumannya Memang Sangat berat Jumlah Kalau Dengan Adanya Perpu Perpu Ini Kemudian Nanti Menjadi Undang-undang Oke Nanti Ada lagi Asas Di dalam Hukum Misalkan Astas Lex Posteriori Derogat Lex Freioni Jadi Misalkan Nanti Apa Namanya Undang-undang Itu Undang-undang Lama Versi Yang mau Dipakai KPK Terjadinya Wabah Seperti ini Nah Hadir Lagi Perpu Yang kemudian Nanti Akan Menjadi Undang-undang Misalkan Maka Yang akan Dipakai Yang baru Ini Dan Dia Bisa Lepas Kalau Dia Bilang Yang penting Beri Itikat Baik Nah Masalahnya Apa Garis Bawa Itikat Baik Di Dalam Perpu Ini Itu Itikat Baik Yang Seperti Apa Karena Orang Itikat Baik Di Dalam Hati Kalau Caranya Salah Itu Kan Juga Salah Oke Oke Biba Oke Ada lagi Mungkin yang mau disampaikan Cukup Cukup Terima kasih Banyak Ini Informatif Dan Semoga Bisa Mengedukasi Masyarakat Di luar sana Tentang Bagaimana Sebaiknya Bagaimana Seharusnya Yang Dilakukan Dan Juga Semisal Ada Bantuan Dari Pemerintah Untuk Corona Ini Kemudian Masyarakat Di sana Itu Bisa Ngelihat Ini Orang Kayaknya Gak Baik Atau Apa Kita Mereka Juga Punya Punya Andil Untuk Melaporkan Begitu Ya Habibah Harusnya Seperti Itu Jangan Sampai Mereka Dibatasi Hanya Karena Oh Saya Punya Itikat Baik Tapi Kalau Caranya Salah Penganggaran Yang Tidak Dirinci Secara Dijit Misalkan Karena Pembuatannya Tergesa Itu Kan Juga Fatal Oke Oke Terima kasih Sekali lagi Habibah Sampai Ketemu Di Kesempatan Lainnya Sama Dan Jangan Lupa Untuk Stay At Home Ya Bye 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 Oke Semuanya Itu Tadi Ngobrol Ngobrol Kita Bareng Sama Salah Satu Aktifis Hak Asasi Manusia Yang Mudah Mudahan Bisa Menginspirasi Mengedukasi Dan Informatif Banget Dan Tetap Buat Kalian Kalau Tidak Berkepentingan Jangan Kemana Mana Stay At Hope Tapi Tetap Kalau Bisa Selalu Produktif Ya Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Buat Kalian Semua Bye Bye Bye